oke sahabat donsai kembali lagi bersama saya di sona musya bali selanjutnya video kali ini saya punya pikus beringin iprik jadi pikus beringin iprik ini masih kurang rapat ya dalam penggabungannya dan ini hasil gabung nanti saya akan beri tips buat sahabat donsai yang masih bermula bagaimana caranya memperbanyak iprik dengan mudah dan sebelum lanjut ke video saya jangan lupa dukung channel saya dengan like komen dan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video video terbaru dari saya Siapat donsai ada beberapa cara untuk memungkihkan pikus beringin iprik beringin buke ini yang pertama cangkok media seperti biasa cangkok media bisa menggunakan tanah ada kukupit cangkok air juga bisa menggunakan air dan melakukan stek melakukan stek juga ada dua cara yaitu stek air dan stek media tapi untuk saat ini saya akan menggunakan cangkok angin cangkok angin adalah cara yang paling efektif dan paling mudah tanpa menggunakan media dan risiko kematiannya lebih sedikit jadi seperti saya sekarang saya akan langsung saja melakukan cangkok angin teknik cangkok angin ini hanya perlu mengupas batang dari lahan yang mau dicampok jadi seperti ini dan dihilangkan kambiumnya sangat sederhana sekali caranya hanya butuh waktu dua minggu sampai tiga minggu akar sudah pasti keluar dan bisa dipanen untuk menambah dari media untuk menggabung pikus ini oke sekarang saya akan lanjut untuk melakukan cangkok anginnya tapi akan saya pilih beberapa batang yang tidak akan saya pakai selamat menikmati selamat menikmati dikong selamat menikmati 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 selamat menikmati